Halo, kembali lagi di channel ku ya dan kita masih main play together lagi ya nah di video kali ini saya akan memberikan 4 tips 4 tips untuk mendapatkan ikan besar atau ikan langka ya oke, yang pertama adalah kalian tentukan dulu ikan yang mau kalian dapatkan jelas ya teman-teman ya yang pertama adalah tentukan ikan yang mau kalian dapatkan cara menentukannya bagaimana? cara menentukannya adalah kalian masuk ke hp kemudian lihat di koleksi nah, disini ada berbagai banyak jenis ikan yang bisa kalian dapatkan di game ini nah, misalnya kalian ingin mendapatkan bayangan besar yang seperti ini nah, disini kan sudah kelihatan semua jelas ya apa-apa yang tertera di situ nah, ini adalah masuk poin kedua nah, poin keduanya apa? yaitu lokasi pancing ikan yang mau kalian dapatkan nah, jadi yang poin pertama adalah tentukan jenis ikannya dan yang kedua adalah lokasi ikan itu di mana sama posisi jadwal dia munculnya kapan ya, itu adalah poin keduanya disini sudah jelas ya teman-teman ya nah, terus yang poin ketiga adalah selalu gunakan pancingan yang terbaik menurut teman-teman oke nah, gunakan pancingan yang terbaik pada saat kalian memang ingin menangkap ikan tersebut pancingannya yang seperti apa? gunakanlah pancingan profesional yang seperti ini ya, seperti ini ya pancingan profesional kenapa digunakan pancingan profesional ini? kalian klik tanda tanya yang ada disini nah, disini terlihat penjelasannya bahwa walau terlihat seperti dapat menangkap ikan secara otomatis sebenarnya tidak tapi yang kalian baca adalah lihat daya tahan 8 per 80 berarti dia bisa memancing sebanyak 80 kali ikan ya dengan peluang keberhasilan bertambah 80% peluang mendapatkan ikan langka bertambah 40% dan peluang mendapatkan ikan mewah bertambah 100% oke ya, jelas ya teman-teman ya ikan langka disini adalah mungkin mbak ikan yang bayangannya XXL bayangannya yang besar ya teman-teman sudah paham ya bayangan besar itu seperti apa nah, peluang untuk mendapatkan ikan mewah bertambah 100% ikan mewah dalam pengertian disini adalah ikan XL bisa ikan tuna sirip biru bisa ikan mola-mola ya kemudian bisa ikan-ikan yang XL lainnya lah ya kemudian peluang keberhasilan bertambah 80% dalam pengertian disini adalah setiap kalian mendapatkan bayangan yang gede itu pasti kalian akan dapat jarang sekali putus karena disini tertulis bertambah 80% berbeda dengan pancingan-pancingan lainnya yang pancingan biru misalnya pancingan amatir nah disini cuman peluang keberhasilan bertambah 40% berarti ada kemungkinan bisa putus dia kalau mendapatkan ikan gede nah jadi mengapa aku sarankan teman-teman untuk memakai pancing profesional ini karena dia selain daya tahannya bisa 80 kali mancing dia adalah keberhasilannya 80% pasti dapat ikan langkanya 40% XXL dan ikan mewahnya atau XL itu 100% ya itu teman-teman ya jadi gunakan selalu pancingan ini kalau kalian memang ingin mendapatkan ikan langka dan mewah nah tetapi biaya perbaikan dari pancing profesional ini adalah sebesar Rp1.500 jadi kalian harus menyiapkan uang setidaknya minima Rp5.000 star lah Rp5.000 star agar biaya perbaikannya kalian tidak bolak-balik menjual ikan-jual ikan jadi kalian sekali perbaikan masih ada duitnya sisa Rp3.500 setelah mendapatkan 80 ikan baru kalian jual lagi kan nanti kembali balik-balik gitu kan jelas ya teman-teman ya nah itu tadi poin 1 2 kemudian yang ketiga ya kan yang ketiga adalah pancingan yang tadi nah yang keempat nah ini juga faktor yang menentukan buat teman-teman mendapatkan ikan besar dan langka faktor keempat ini apa faktor keempat ini adalah hoki dan keberuntungan ada yang mancing sudah sampai lama tapi tidak dapat karena apa tidak hoki nah itu ya jadi jangan mengeluh teman-teman kalian tetap sabar kalian tetap mancing ya tetap fokus siapa tau nanti dapat meskipun bukan ikan yang kalian ingin capai misalnya ikan mola-mola tapi nanti dapatnya yuk pala martil menurut aku itu udah lumayan ya yang penting dia bayangannya besar dan kalian mendapatkan ikannya ya walaupun belum sesuai dengan yang kalian harapkan ya tidak masalah kalian terus terus mencoba dan terus berusaha terus ya jangan sampai menyerah karena namanya memancing kan kita tidak tahu apa yang kita dapatkan nah oke ya itu udah jelas ya nah terus kalau dengan ikan-ikan lain bisa gak ya jelas contohnya kalau kalian mau ikan mola-mola nah ikan mola-mola kalian harus perhatikan tips yang aku bilang yang kedua tips yang kedua adalah lihat lokasi pancing ikan tersebut nah lokasi pancingnya ada di laut dalam kapal mercusuar lubang biru nah itu adalah lokasi ikan mola-mola nah kemudian kalian lihat jam-jam berapa ikan mola-mola ini hadir nah disini sudah tertulis sepanjang hari nah berarti ikan mola-mola itu ada dari pagi siang sore dan sampai malam dan sampai paginya lagi nah lokasinya ya kalian harus di laut dalam kapal mercusuar dan lubang biru nah tidak mungkin kalian mencari ikan mola-mola tapi kalian mancingnya di kolam rumah ya tidak dapat malah yang dapat adalah apa yang kalian dapatkan malah buaya karena dia posisinya di rumah rumahku kolam dan sepanjang hari nah begitu ya teman-teman jadi singkatnya adalah kesimpulannya adalah lihat yang kesimpulan pertama adalah tips yang pertama lihat ikan yang jenis ikan yang kalian dapatkan yang kedua lihat kapan ikan itu muncul dan dimana posisi ikannya muncul dan yang ketiga adalah pancingan profesional kalian harus pakai yang seperti aku bilang tadi supaya untuk mendabah peluang keberhasilan dapatnya jadi jadi bayangannya bayangan besar itu dapat kalian pasti akan mendapatkannya gitu ya terus yang keempat adalah faktor hoki dan keberuntungan oke ya itu udah jelas ya teman-teman ya kemudian ada lagi nih yang bertanya aku susah bang karena patukan ikan besar itu lama nah itu juga aku bilang faktor keempat tadi hoki dan keberuntungan kalian kalian jangan tergesa-gesa mencet itu mencet tombol untuk menangkap ikannya nah kalian harus fokus sampai dia derderderder narik gitu loh ya ya derderderder narik nah itu nanti deh saya bikinkan footage videonya tapi untuk yang video kali ini saya akan beberkan 4 tips rahasia untuk mendapatkan ikan besar dan langka sesuai yang kalian inginkan ya teman-teman ya gitu nah oke aku rasa videonya udah cukup jelas silahkan like share komen dan subscribe ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati